cek dulu kak cek 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 1 2 1 2 cek 3 2 1 jika disini dulu kak 3 2 1 roll assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya jika jurnalis dari waterkota tribunews kompas gramedia group hari ini nih saya dapet kebanggaan nih terima kasih banyak buat tempel Banten nih udah dapet izin nih eksklusif dalam melihat rampungnya Banten Internasional Stadium nih dan saya juga bersama dengan orang spesial yang tau banget ini soal pembangunan stadion bertarap internasional kebanggaan warga Banten Assalamualaikum pak pak izin pak bisa diperkenalkan pak baik terima kasih saya perkenalkan nama saya Haris Pugraha dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemimpinan Provinsi Banten Alhamdulillah diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan kebanggaan stadion warga Banten yaitu Banten International Stadium Oke terima kasih pak Haris Pugraha izin pak saya mau tau lebih detail nih progres dalam pembangunan bis ini ya seperti yang kita lihat sekarang ini ya seperti yang kita lihat sekarang ini progres saat ini sudah mencapai 97% artinya fungsi bangunan di dunia sudah berfungsi ya sehingga lebih-lebih sudah berfungsi tinggal sedikit lagi mungkin terkait dengan finishing finishing arsitektur dan mechanical electrical saja Oke sebelum lebih dalam saya mau melihat bagian luar di luar-luar itu kan ibarat katanya banyak tempat-tempat juga ada lapangan kecil terus ada musholat terus ada misalnya medis ini bagaimana area luarnya dulu pak? ya jadi untuk area luar memang masih dalam tahap ini ya untuk artinya masih dalam nanti ada pembangunan lagi akan anda lanjikan untuk penataan luar itu untuk area pendukung ya untuk seperti akses jalan masuk kemudian juga untuk jalur kreinasi sama untuk suku pendukung lainnya termasuk insya Allah ada standar lapangan juga nanti bisa kalau ada lapangan ini untuk pemanasannya untuk mini soccer itu untuk lapangan pemanasan karena akan ada dua dia oh ada dua lapangan berarti yang satu itu untuk semacam lapangan pemanasan kalau kita lihat di gebek di gebek di gebek di gebek di gebek menarik juga nih saya mau melihat filosofi dari bangunan ini dari luar itu tampak megah di gebek di gebek di gebek menarik juga nih saya mau melihat filosofi dari bangunan ini dari luar itu tampak megah ada misalnya kayak ornamen-ornamen itu apa itu filosofinya memang dari sisi perencanaan itu ada apa ya kalau tidak salah itu ornamen-ornamen itu yang di depan itu dari budaya Banten dari budaya Banten kalau tidak salah itu perencanaannya itu dulu filosofinya itu dari Baduy dari Baduy ada Baduy yang untuk potongan-potongan oke terutama kayu-kayu kayak kelihatan kayu itu ya ini dari Baduy dan Batik Banten kita ke dalam nih di dalam ini kapasitasnya berapa sih saya melihat tuh mudah banget kapasitas kursi untuk kapasitas kursi penonton 30 ribu 30 ribu 30 ribu penonton ini dia barat barat, timur itu barat ya barat, ini timur seluruhnya itu ada 30 ribu ini single sheet semua ya kalau di TTIP apa bedanya dari oh kamera sendiri ya dari lapangan sendiri bisa anda ceritakan nih lagi rame-ramenya kalau misalnya rumputnya itu terlalu sensitif dari Italia bagaimana ya jadi rumput ini memang rumput standar ya standar rumput bukan rumput bukan rumput kita jadi jadi rumput ini memang rumput ini dari Italia tapi di Indonesia seperti ini 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 perawatan tumbuh juga masih bagaimana perawatan kalau di arahan rumput ya harus tetap kalau rumput itu rutin ya setiap pagi dan sore itu harus dikira per 6 bulan per 6 bulan itu harus dikira jadi biar si rumput itu tetap pemanggungan tetap enak kalau dari dari dalam ini konsepnya seperti apa ini ada atletik jalur atletik juga langsung tribun bagaimana misalnya konsep dari dalam kulir nah memang tidak tetap kalau rumput itu rutin ya kemudian ada perawatan ada perawatan besar juga per 6 bulan per 6 bulan itu itu harus dikira jadi biar rumput itu tetap bisa dipakai untuk terkira kalau kalau dari dalam ini konsepnya seperti apa ini ada atletik jalur atletik juga bisa itu langsung tribun bagaimana misalnya konsep dari dalam diri memang dari awal percayaan jadi untuk apa untuk area ini kan ada multi fungsi ya untuk sepak bola kemudian atletis itu juga banyak ada yang ada lari tolak burung kalau tidak harus ada lompat gawang juga eh lompat pegalah ya seperti itu jadi ada bisa dipakai untuk beberapa fungsi olahraga ada yang ada yang ada yang keren kalau gate nya ada berapa nih gate misalnya buat penonton masuk kita bayar tiket atau bagaimana nanti itu kalau untuk gate secara total itu kurang lebih ada 12 jadi memang dari ini kalau di sebelah barat itu gate utama oh di sana gate utama ya di sebelah barat jadi di tiap ini dibagi-bagi nanti ada beberapa gate gitu kan jadi penonton bisa langsung masuk ke gate itu langsung masuk ke sini ya langsung masuk ke sini ya iya nanti dibagi nya 9-8 gitu kan ada 5 lantai oke siap ini terakhir nih ini hampir rampuh dan ditunggu-tunggu oleh warga ya masyarakat bantet bermakna itu iya siap kapan yang mulai ini kali ini launching nah jadi sekarang ini kan sudah terhap 97% jadi tinggal sedikit lagi ya insya Allah di akhir Maret ini sekitar tanggal 21 sudah selesai 100% ya artinya secara teknis ini lapangan sudah bisa sudah bisa digunakan sudah bisa digunakan untuk pertandingan untuk ini jadi memang tadi yang ditanyakan di awal itu terkait fasilitas pendukungnya oh iya drenase akses jalan akses jalan belum ya belum siap untuk secara besar-besaran masih ada harus dibutungin untuk untuk pendukungnya lagi buktaran? launching? launching? launching saya kurang tahu tapi untuk sepertinya sudah dalam waktu dekat ini ya kalau misalnya kabar burung ya ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan tapi kan bisa dimanfaatkan iya terima kasih banyak Maret ini untuk waktunya nih kelam sehat, kelam warahmat kita akhirnya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih